Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tumis terong sawas tiram ya mau tahu cara dan bahannya tutup videonya selesai ya terima kasih bahan-bahan yang pertama saya perlukan disini ada terong yang sudah saya potong-potong bulat seperti ini ya satu butir telur bawang putih bawang merah cabai merah cabai hijau daun salam dan juga lengkuas ini semuanya sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian sekarang ke step selanjutnya ya sekarang akan saya pecahkan satu butir telur kemudian akan saya kocok petas seperti ini ya sampai telurnya encer nah sudah cukup ya seperti ini tekstur kehencerannya disini saya sudah memanaskan minyak kemudian sekarang akan saya masukkan terong yang sudah dipotong-potong tadi ke telur yang sudah dikocok iya kemudian lumuri terong dengan telur nah seperti ini ya lalu cemplungkan ke minyak yang sudah panas jangan lupa dibalik agar matangnya merata sekarang terongnya sudah matang ya kemudian mau saya angkat dan saya kiris tak nah hasilnya seperti ini masih dengan minyak yang sama tadi bekas menggoreng terongnya ya teman-teman kemudian sekarang masukkan bawang putih dan bawang merah goreng bawang merah dan bawang putih sampai harum setelah harum masukkan cabai hijau cabai merah daun salam dan juga lengkuas aduk-aduk sampai cabai merah dan cabai hijaunya laju dan juga daun salam dan juga lengkuasnya sampai aromanya harum ya bagi kalian semua yang baru menonton channel saya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di subscribe, like, komen, share dan juga tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video video terbaru dari saya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga panjang umur, bahagia, banyak rejeki dan sehat selalu amin untuk teman-teman yang belum subscribe saya tunggu ya terima kasih untuk resep bidetil ada di kolom deskripsi ya setelah semuanya aromanya harum kemudian tambahkan merica bubuk, kaldu bubuk, micin, garam dan juga gula pasir aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur ya kemudian tambahkan sedikit air agar bumbu-bumbunya larut ya lalu tambahkan sawo setiram dan juga kecap manis aduk-aduk kembali biar semuanya tercampur ya teman-teman setelah semuanya tercampur kemudian masukkan terok yang sudah digoreng tadi aduk-aduk kembali agar bumbu-bumbunya meresap ke terongnya ya terong lipasak seperti ini akan jauh lebih enak ya teman-teman pokoknya wajib kalian coba gampang juga bikinnya dan bahannya pun mudah didapat nah sekarang bumbunya sudah meresap dan pastinya sangat enak banget ya kemudian akan saya matikan api kompornya nah sekarang tumis perong sawo siramnya sudah siap disajikan sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.